Intro Pudis, perut kenyang, hati pun senang ya. Nah, kalau lapar bukan cuma gak senang sih, mikir aja udah susah. Apalagi jam tanggung kayak begini nih. Mau makan berat, udah pasti mikir-mikir lagi. Nyari makanan ringan juga gak mau yang terlalu ringan. Bingung ya. Intro Iya, warga plus 6.2 emang kebanyakan galau-nya sih. Perkara makan aja bisa galau ya. Nah, Fadlon punya obat galau nih buat kalian. Halo, Pudis. Aduh, hari ini saya lagi ada di Jalan Kerendang Raya, daerah Jakarta Barat. Kita lagi ngedatengin roti serikaya khas dari Pontianak. Di sini namanya Ted Pie. Lihat, kaudit banget dari tadi. Saya terus terang dari tadi nungguin. Dan nunggunya itu sampai sekarang belum dapat bagian. Memang lagi rame-ramenya banget. Ini memang rame terus dan katanya gak pernah sepi dari tadi. Dari tadi pagi malah gak sepi-sepi. Waduh, waduh. Take away aja bisa sampai serame ini, Fudis. Gak heran sih lagi pandemi kayak begini ya. Kebanyakan di rumah tuh bawahnya emang pengen ngunyah terus. Ya gak sih, Fudis? Tapi ngunyah juga udah pasti pilah-pilih dong. Kalo gak lazis, gak mungkin banyak banget pembelinya. Udah pasti sih roti serikayanya nih gak kaleng-kaleng ya, Fudis. Tuh, ini ternyata di dalam beda lagi. Ini mereka ngerjain khusus yang untuk pesanan-pesanan. Yang di depan, tuh yang dari ojol. Orang-orang yang beli, sebuahnya ada di depan. Tuh kan, di bagian depannya rame. Sementara di bagian dalam juga gak berhenti tuh ales-ales lainnya. Saking banyaknya pembeli, Fudis, dalam satu hari bisa menghabiskan 6.000 roti. Apa? Banyak banget ya, Fudis. Wow. Ini abang-abang udah berapa lama sih roti ini di sini? Dari tahun 2020. Dari tahun 2010. Nah, langsung aja kita pesen ya. Tuh, sampai ngeliat sini. Sampai ngeliat sini. Tuh, lagi dibikin selain. Masukin selai serikayanya. Bentar-bentar, Fudis. Jangan ketipu sama nama ya. Nah, masih boleh selai serikaya. Tapi ternyata selai ini bukan terbuat dari buah serikaya asli. Melainkan campuran pandan, kuning telur, santan, dan gula. Ini nih yang masih jadi misteri ya, Fudis. Entah kenapa ya, di Indonesia selai ini disebut selai serikaya. Padahal di negara lain, selai ini dinamakan egg jam atau coconut jam. Ada tiga macam jenis roti nih di sini, Fudis. Roti kukus, roti panggang, dan roti goreng. Dari jenis ini terbagi lagi dua varian rasa nih, Fudis. Putih si original, dan hijau si pandan. Jadi tinggal pilih aja sesuai selera. Nah, kalau makan receh sih udah pasti mau cobain semuanya ya. Udah siap kan Lan buat nyobain semua rotinya? Oke deh kalau gitu, sekarang kita oles-oles dulu selainnya. Mantap. Nih, diginin dulu. Baru dipakai ini nih. Gimana gini, kurang? Kurang segini. Segini? Oke. Tuh satu, taruh sini. Ini lagi, gini. Set. Ini oles lagi. Set. Gitu lagi. Wah pinter nih, saya bisa dagang nih besok nih. Set. Set. Wah pesanan diterima. Masih ada online-nya juga kedengeran tuh. Pesanan diterima. Ayo fokus dong sama selainya. Ntar malah blepotan lagi. Keliatannya emang simpel ya, Fudis. Kalau ngolesnya tuh satu atau dua roti ya. Kayaknya sih gampang. Coba kalau ngolesnya sampai ratusan roti. Kayaknya mbaknya nih yang dari tadi kayaknya gak berhenti ngolesi selainya. Kayak empor juga ya mbak. Eits, tapi tujuan utama Cici Ana sebagai penjual. Tersalurkan buat mengenalkan roti serika ya. Hasing kawang. Nah Fudis, waktunya sekarang kita cobain roti serikaya yang asli dari Pontianak. Nah ini roti Ted Pie ini terkenal banget di daerah sini sampai kita akhirnya belinya tuh bener-bener antri. Mau dari ojol, orang-orang yang beli biasa. Semuanya pada antri. Coba ini yang kukus dulu ya Fudis. Soalnya ini tuh bestsellernya. Enak banget. Serikayanya tuh bener-bener khas ya Pontianak. Ada serikaya Medan gak kayak gini. Ini serikaya Pontianak yang rasanya kayak gini nih. Dan rasanya tuh manisnya tuh pas. Gak kemanisan, gak bikin enek. Dan kombinasi dengan rotinya ini udah bikin pas banget. Makanya gak heran kalau yang beli tuh ngantri. Yap, bahan boleh sama. Tapi beda tangan tentu beda rasa. Kalau cara mengalanya tepat, rasanya juga udah pasti istimewa. Yang bikin gak enek sih, karena sleinya emang gak terlalu manis Fudis. Dan sama sekali gak ada boh amisnya loh. Jadi kalau gak tau bahannya apa, gak bakalan nyangka tuh kalau sebenarnya slei ini berbahannya ser telur. Lanjut ya, kita cobain roti gorengnya. Enak banget juga ini yang goreng. Walaupun saya sih jujur lebih suka yang kukus. Tapi ini juga enak banget buat orang yang pecinta roti goreng. Ini perfect. Karena beda cara mengolahnya, udah pasti hasil akhirnya. Juga beda Fudis. Kalau roti kukus tadi kan gak ada kulitnya ya. Nah, roti goreng ini ada kulitnya nih. Dan berbentuk memanjang. Agak lebih kering sih roti bagian luarnya. Tapi bagian dalamnya gak beda jauh kok. Sama roti kukus tetap empuk. Oh iya Fudis, semua roti dan sleinya ini dibuat sendiri loh. Khusus di dapur utamanya. Jadi secara rasa tuh khas banget rotinya. Beda dibandingkan dengan roti pada umumnya. Gak cuma hebat dalam soal rasa. Tapi juga harga. Yes, receh banget Fudis. 3.000 aja per buahnya. Mantal. Kapan lagi kan Fudis? 3.000 kita udah bisa bikin perut kenyang. Dan tentunya hati senang. Nah, ini Fudis. Ini yang namanya makan receh. Menu receh. Tapi rasa gak receh. Sukses. Ajar lagi. Terima kasih. Ah. Hai. Ha. 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 Ha.